Ketemu lagi dengan kita di channel ComputerHP Dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang bagaimana cara memformat flash disk di macOS yang ada di macbook Ya disini caranya cukup simple dan cukup mudah Disini yang saya gunakan adalah masih macOS Mojave Tapi overall sih hampir sama saja baik Mojave ataupun versi yang Catalina ataupun yang lebih baru lagi Dan disini saya sudah menancapkan flash disk dengan kapasitas 8GB Kalau kita klik kanan get info disini kapasitasnya sekitar 8GB Yang terbaca cuma 7,7GB Dan space yang tersedia hanya sampai 700MB saja Dan disini kalau kita pengen format atau memformat ulang flash disk tadi Kita tinggal buka saja launchpad Kemudian kalian ketikan saja disk utility Atau kalian ketikan saja disk disini bakalan muncul seperti ini ya Kalau sudah muncul seperti ini tinggal kalian klik saja Nanti otomatis disini akan muncul baik internal drive dan juga external drive Kalau yang internal drive disini adalah hard disk dari macOSnya sendiri atau macbooknya Kemudian di bagian eksternal disini ada flash disk yang kita sudah tancapkan ke macbook kita Dan disini untuk formatnya dikenali sebagai ex-fed Bukan fed32 ataupun fed biasa Tapi ex-fed Jadi ex-fed ini format yang bisa kita gunakan atau kita tanamkan pada flash disk Supaya terbaca di macOS, windows, ataupun di linux Kalau untuk di windows biasanya untuk windows 10 ke atas ya Jadi untuk windows 10 ke bawah masih belum bisa baca format ex-fed Kemudian cara untuk formatnya tinggal kita pilih flash disknya Kemudian kita pilih erase Dan disini namanya bisa kita ubah sesuai keinginan kita Misalkan saja kita hapus Misalkan kalian ubah nama kalian Ataupun nomor ataupun lain sebagainya Terserah kalian ya Kemudian disini ada format Kalian bisa pilih format yang ketiga dan juga keempat Jangan pilih yang pertama ataupun yang kedua Disini adalah format untuk macOS Jadi kalau kalian pilih yang macOS pertama dan kedua itu Hanya dikenali di macOS saja Tidak bisa dikenali di windows ataupun di linux Disini saya sarankan pakai ex-fed Supaya bisa dikenali di semua OS Baik windows 10, macOS dan juga linux Kalau sudah tinggal kita pilih saja ex-fed seperti ini Kalau sudah tinggal kita klik saja iris Nanti otomatis dia langsung akan memformat seperti ini Dan kita tunggu sampai selesai Dan kalau sudah tinggal kita klik saja done Maka otomatis proses dari formatting flash disk di macOS sudah selesai Kalau kita cek di bagian finder Kita klik kanan pada flash disknya tadi Kita get info dan disini bakalan tertera Baik kapasitas dan juga space available-nya itu sama Jadi sudah terformat secara keseluruhan Jadi untuk memformat flash disk di macOS itu mudah banget Semudah kayak di windows Tapi ya untuk pemilihan formatnya wajib kalian ketahui Supaya kalian gak salah pilih format untuk flash disk kalian Kalau kalian bisa pilih fed atau ex-fed ya Kalau saya lebih mensarankan ex-fed seperti yang saya lakukan tadi Oke sekilas pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share Dan jangan lupa tinggalkan komentar Kalau kalian ada pertanyaan sebetar video ini Dan sampai jumpa di next video di channel Komputer HP Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax